Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat malam pemirsa seputar Aceh kembali hadir di hadapan Anda Di edisi Sabtu 4 Juli 2020 Bersama saya Juli Intan berikut seputar Aceh selengkapnya Pemirsa Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Sigli Sukses menyeluruhkan bantuan masyarakat PD kepada Muslim Rohingya Bantuan diantar langsung ke penampungan di bekas kantor imigrasi Puntud Kecematan Belangbangat, Kota Loksemawe pada Kamis kemarin Ketua Bidang Pemberdayaan Umat HMI Cabang Sigli Mustafa Kamal Mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian Sesama Muslim dan Kemanusiaan Serta menanam rasa solidaritas sesama dalam menggalang kekuatan Menurutnya Rohingya adalah tragedi kemanusiaan Maka diharapkan pemerintah Aceh dan Kota Loksemawe Perlu merawat martabat Aceh di mata dunia Dengan memantau segala perkembangan Supaya terhindar dari kejahatan lain Seperti perdagangan manusia atau human trafficking Dan penyeludupan manusia atau smuggle Sementara itu Ketua HMI Cabang Sigli Menyampaikan terima kasih untuk masyarakat Yang telah berdonasi Semoga menjadi amal kebaikan bagi Aceh dan dunia Herlin, petugas posko kemanusiaan dan juga Ketua Karang Taruna Kota Loksemawe Mengapresiasi kedatangan HMI Cabang Sigli Dan terima kasih untuk masyarakat PD dan Aceh Yang telah berdonasi untuk saudara-saudara di Rohingya Ada pun bantuan yang disalurkan oleh masyarakat PD berupa Sembako dan pakaian bekas layak pakai untuk anak-anak dan dewasa Sebelumnya sejumlah 94 jiwa barga muslim Rohingya Telah mengarungi samudera selama 4 bulan Dan terdampar di pantai Aceh Utara Kemudian disambut oleh masyarakat langcuk Kabupaten Aceh Utara Dari Aceh Utara, Tim Diputan Aceh TV melaporkan Terima kasih